Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maaya hadir kembali di video kali ini Akan berbagi resep Lapis susu rasa pandan keju Lapis susu ini mempunyai Rasa yang manis Teksturnya yang lembut Basah legit umur di mulut Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya Silahkan tonton Video ini sampai selesai Kita langsung ke cara membuatnya Siapkan 10 butir kuning telur Tambahkan gula halus Disini gula halusnya Dari gula pasir yang di blender Masukkan setengah bagian Dari 240 gram Atau kurang lebih 120 gram Setengah bagiannya lagi disimpan Untuk dikocok bersama margarin Setengah sendok teh SP Dan kurang lebih setengah sendok teh vanili Kocok hingga mengembang Berwarna putih, kental dan berjejak Jika kita angkat adonannya Gunakan kecepatan mixer yang paling tinggi Dengan lama pengocokan Kurang lebih 10 menit Atau bisa teman-teman sesuaikan Dengan jenis mixer yang teman-teman gunakan Selamat menikmati jika adonannya sudah mengembang seperti ini berwarna putih teksturnya kental dan apabila kita angkat akan meninggalkan jejak pada adonan pengocokannya sudah cukup kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya di wadah yang lain kita siapkan 240 gram margarim tambahkan setengah bagian dari gula yang tadi kita simpan atau sekitar 120 gram dan tambahkan 110 gram kental manis kocok sampai margarim ini berwarna putih dan teksturnya lebih lembut pengocokannya menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi dengan lama pengocokan kurang lebih 8-10 menit nah untuk margarim jika teman-teman ingin menggantikannya dengan butter ini rasanya akan lebih enak nah jika tekstur margarim sudah lembut seperti ini berwarna putih ini sudah cukup kita sisihkan kembali kita siapkan wadah yang lain untuk mengocok 5 butir putih telur dalam pengocokan putih telur ini menggunakan kecepatan mixer yang paling tinggi kita kocok secara bertahap dari kecepatan yang paling rendah kemudian sedang dan tinggi gunakan wadah dan pengocoknya ini yang benar-benar kering dari minyak dan air agar putih telur ini dapat mengembang dengan baik nah apabila putih telurnya sudah mengembang kental seperti ini ini sudah cukup bisa kita tes apabila kita balik wadahnya ini tidak tumpah lagi maka pengocokan putih telurnya sudah cukup selanjutnya kita mencampur adonan kuning telur dengan adonan margarin masukkan adonan margarin ke dalam adonan kuning telur secara bertahap sambil dikocok dengan menggunakan kecepatan mixer yang sedang masukkan margarin sedikit demi sedikit hingga tercampur rata nah setelah tercampur rata selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu protein sedang dan 1 saset susu bubuk atau kurang lebih 27 gram kocok kembali dengan menggunakan kecepatan mixer yang rendah saja kocok sebentar hingga tepung terigu dan susu bubuknya ini tercampur rata terakhir masukkan adonan putih telur yang sudah kita kocok ke dalam adonan kuning telur dan margarin yang sudah kita campur rata tadi selanjutnya kocok sebentar dengan menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah sampai adonan putih telurnya ini tercampur rata dengan adonan kuning telur dan margarin nah jika sudah tercampur rata adonan kita bagi menjadi 2 bagian setengah bagian tambahkan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh atau diselesaikan dengan selera teman-teman dan setengah bagiannya lagi ini akan diberikan keju parut kurang lebih sebanyak 80 gram jadi dalam satu resep ini dalam satu loyang nanti akan kita buat menjadi 2 rasa yaitu rasa pandan dan rasa keju untuk adonan yang diberi keju ini kita sisikan terlebih dahulu setelah tercampur rata kejunya kita ke adonan yang rasa pandan terlebih dahulu sebelumnya panaskan oven kurang lebih 5 menit dan siapkan loyang ukuran 10x20 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan sudah dialasi dengan kertas roti serta ditaburi dengan sedikit tepung terigu ambil adonan merasa pandan dengan takaran kurang lebih 4 sendok makan masukkan ke dalam loyang dan ratakan ke seluruh permukaan loyang kemudian setelah rata panggang di dalam oven dengan menggunakan temperatur 180 derajat celsius dengan menggunakan api atas bawah untuk lapisan pertama nah setelah masak dan warnanya kecoklatan seperti ini pada bagian tepi dan atasnya untuk lapisan pertama ini sudah cukup kita masukkan lapisan kedua yang sebelumnya kita tekan-tekan terlebih dahulu dengan penekan lapis agar lebih rata untuk lapisan kedua selanjutnya sampai lapisan terakhir ini sama menggunakan takaran 4 sendok makan yang diratakan di seluruh permukaan loyang dan panggang untuk lapisan kedua sampai lapisan terakhir cukup menggunakan oven yang apinya api atas nah setelah masak berwarna kecoklatan seperti ini usahakan warnanya coklat agar nanti lapisnya ini nampak kita tekan-tekan menggunakan penekan kue lapis kita masukkan adonan yang berikutnya ini sudah lapisan terakhir dari rasa pandan nah selanjutnya masukkan yang rasa keju takarannya juga sama 4 sendok makan diratakan juga di seluruh loyang setelah rata panggang sampai warna dari lapisannya ini berwarna kecoklatan lakukan cara yang sama sampai lapisan terakhir kecoklatan nah ini untuk lapisan terakhir dari lapisan yang rasa keju permukaan atasnya ini maya taburi lagi dengan keju sedar parut sesuai dengan selera kemudian panggang hingga matang setelah matang angkat kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin baru keluarkan dari loyang dan kita iris-iris sesuai dengan selera silakan teman-teman yang ingin mencoba resep ini di rumah lapis susu rasa pandan keju dengan rasa yang manis lembut basah legit dan lumer di mulut terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dukung terus channel youtube dapur ma'ya dengan cara subscribe like komen share serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel youtube dapur ma'ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.